Intro Dalam sebuah peradaban, air memiliki peran vital bagi sumber kehidupan. Namun, akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan besar. Tanpa akses yang memadahi terhadap air, kehidupan sehari-hari meliputi pertanian hingga pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Di tengah tantangan kebutuhan air yang semakin meningkat, pemerintah melalui balai besar wilayah sungai Serayopak berupaya menjaga keberlangsungan sumber daya air dengan memaksimalkan infrastruktur pendukung di daerah potensia. Yaitu Abung Karangnangka yang berlokasi di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Abung ini dibangun dengan tekad untuk mengatasi masalah kekeringan dan memperkuat pertanian lokal. Abung tidak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat. Abung Karangnangka selesai dibangun pada tahun 2023 dengan sumber air dari bangunan sedap saluran sekunder Karangnangka kanan. Abung ini memiliki fungsi utama untuk menangani luapan air dengan volume tampungan 17.657,96 m3. Luas tampungan mencapai 4.414,96 m3. Tempa pelimpah menggunakan free overlau. Jenis konstruksi embung ini menggunakan frame beton dengan pasangan batu dan plesteran dilengkapi dengan kolam penangkap sedimen dengan luas 58 m2. Dan jalan inspeksi menggunakan puffing block. Embung ini memiliki tinggi 5 meter dengan tinggi muka air normal 4 meter. Embung ini memiliki manfaat suplai air irigasi pertanian seluas 12,50 hektare. Selain difungsikan sebagai konservasi air, Embung ini digunakan untuk suplai air baku sebanyak 0,057 liter per detik. Selain digunakan sebagai konservasi air, Embung Karangnangka juga berfungsi sebagai wisata edukatif dengan beberapa fasilitas diantaranya. Musola Gazebo Pailet Rumah pengelola Dan area parkir Embung Karangnangka bukan sekedar struktur fisik melainkan bukti nyata sebuah komitmen untuk melindungi alam dan mengembangkan masyarakat. Embung mengajarkan kita arti keberdayaan lokal di mana masyarakat mengelola sumber daya alam dengan bijak untuk kebaikan bersama. Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!